Ribuan makam di desa Ngadirejo, Ponorogo, Jawa Timur terancam tenggelam akibat tingginya debit air sungai karena proses pengisian waduk bendung. Maka makam ini dipindahkan oleh ahli waris untuk mencegah lokasi persemayaman keluarga hanyut tersapu aliran air. Seperti inilah proses pemindahan ribuan makam yang dilakukan puluhan ahli waris. Warga desa Ngadirejo, kecamatan Soko, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur ke lokasi yang lebih tinggi. Hal ini dilakukan seiring semakin tingginya air sungai akibat pengisian waduk bendung kecamatan Sawo yang mengancam komplek pemakaman berusia ratusan tahun tersebut. Agus Margosello, warga setempat mengatakan, pemindahan makam leluhur ini merupakan inisiatif warga. Hingga kini baik pihak desa, Pemkap Ponorogo, dan Balai Besar Wilayah Sungai BBWS Bengawan Solo belum melakukan sosialisasi terkait dampak pengisian waduk bendung terhadap area pemakaman. Pak, pihak pemerintah daerah memang tidak ada pemberitahuan ke warga terkait efek dari air ini, Pak. Belum ada, kalau terkait makam ini belum ada. Jadi istilahnya gimana ya, kalau air sudah dekat ini bahaya baru inisiatif warga ini akhirnya mindah rame-rame. Kepala Desa Ngadirejo, Pak Muji, mengungkapkan, ahli waris yang makam leluhurnya terancam tenggelam, mendesak pemerintah desa untuk mencari solusi. Namun, akibat tidak ada titik terang, warga melakukan pemindahan sendiri. Hal ini telah dilaporkan ke BBWS Bengawan Solo sebagai pengelola waduk bendung. Memang ada tekanan permintaan dari warga kami, karena mengingat makam itu mau tergenang, terus minta, gimana Pak Desa solusinya, mau tidak mau saya berita ini saya sampaikan kepada pihak yang berwajib yaitu BBWS. Pemuji menambahkan dalam waktu dekat, BBWS Bengawan Solo akan melakukan sosialisasi dan komunikasi terhadap ahli waris makam di Komplek Pemakaman Lembak Ngadirejo. Tiga Patria, JTV Ponorogo, Jawa Timur